Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian, juda kemini, sun, moon, dan rising untuk ready dari tanggal 6 Mei sampai dengan 12 Mei 2024, oke? Reading kali ini sifat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya? Oke, yang pertama ada kartu The High Priestess Terus 9 Cawan Oke, The Chariot Ace of Wands The World The Devil 8 Tongkat 2 Tongkat Dan tema kalian minggu ini kartunya 5 Pedang, ya? Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu 7 Pedang Oke, jadi sertanya gemini beberapa dari kamu minggu ini mungkin lagi penuh dengan rencana, gitu ya? Ya, mungkin ada sebuah rencana baru, strategi baru yang akan mulai kamu kembangkan secara diam-diam dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut Nah, jadi kira-kira apa rencanamu minggu ini? Ya, misalnya mungkin ada yang lagi menyusun rencana keluarga, rencana keuangan, mungkin rencana terhadap seseorang, rencana mengenai karir, dan sebagainya Nah, jadi intinya ada sebuah rencana baru, ataupun strategi penting gitu ya, yang akan mulai kamu persiapkan minggu ini Akan tetapi lihat di bawahnya kartu 7 Cawan, jadi hati-hati Sepertinya memang ada unsur ketidakjelasan yang masih akan menghampirimu ketika ingin menyusun ataupun menjalankan sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini Jadi bagi kamu yang ingin menyusun rencana, ataupun yang sedang ingin menjalankan rencana ya Disarankan untuk hati-hati, jangan buru-buru, silahkan gunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan Kenapa? Soalnya memang ada unsur ketidakjelasan gemini yang masih akan kamu alami nantinya Di bawahnya lihat ada kartu Knight of Wands dan 9 Tongkat Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada perjuangan besar yang masih kamu lanjutkan gemini Jadi kira-kira apa perjuanganmu Dan semuanya itu telah kamu lakukan dengan penuh antusias dan penuh dengan semangat gitu ya Knight of Wands, semangat untuk memperjuangkan dan mempertahankan kondisimu masing-masing ya Misalnya mungkin lagi memperjuangkan karir, bisnis ya Mungkin lagi memperjuangkan hubungan cinta dengan seorang dan lain-lain Ya ini sudah kamu alami akhir-akhir ini Oke jadi intinya sekali lagi dengan kartu 7 pedang aku lihat minggu ini memang ada sebuah rencana penting Ya strategi baru yang akan mulai kamu kembangkan ya untuk mengejar sebuah target tertentu Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 5 pedang ya 5 of Swords Yang melambangkan sebuah bentuk rintangan ataupun kesulitan kecil ya Jadi secara umum bisa dikatakan sebagai sadar kalian Untuk minggu ini memang lebih fokus untuk menyelesaikan sumber kesulitan Ataupun rintangan yang telah menghalangi jalanmu akhir-akhir nih Jadi barangkali mungkin ada yang lagi merasa kesulitan akhir-akhir nih ya Jadi semuanya itu perlu untuk dihadapi, dicari jalan keluarnya Ya diselesaikan ya secara cepat untuk minggu ini Jadi kira-kira kesulitan apa yang ingin kamu selesaikan nantinya Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarga Masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan lain-lain ya Jadi coba untuk tetap semangat dan bersabar ya Oke sekarang kita lanjut Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian Awal minggu dan di akhir minggu Kita mulai dari awal minggu ya Yang pertama kartunya ada Hyperistus, Sembilan Cawan, The Word, dan The Devil Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces dan Capricorn ya Oke jadi ceritanya di awal minggu Sepertinya ada keinginan baru yang sedang kamu kejar nantinya Gemini Sembilan Cawan Jadi kira-kira apa keinginanmu Disini kan lagi mencoba untuk pelan-pelan saja gitu ya Ada Hyperistus pelan-pelan untuk mewujudkan keinginan dan impian masing-masing Sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu Jadi bagi kamu yang lagi punya target, keinginan Disarankan memang jangan buru-buru Silahkan gunakan waktu untuk memeriksa ulang semuanya Mengamati ulang kondisinya seperti apa Sebelum menentukan langkah dan keputusan Ya The Hyperistus Apalagi tema utamamu kan kartunya 5 pedang Kesulitan kecil gitu ya Jadi sepertinya memang ada rintangan kecil yang masih akan menghalangi jalanmu Ketika ingin mewujudkan keinginan tadi Jadi coba untuk tetap semangat dan bersabar ya Oke di bawahnya lihat ada kartu The Devil dan The Word Jadi sepertinya di awal minggu memang ada obsesi besar The Devil untuk apa? Untuk mencoba merampungkan sebuah siklus dan permasalahan dalam kehidupan kalian Ya jadi kira-kira apa yang ingin kamu rampungkan nantinya The Word Misalnya mungkin lagi mencoba untuk merampungkan urusan keluarga Soal pekerjaan, soal keuangan Mungkin lagi ingin merampungkan sebuah masalah Terlebih dahulu di awal minggu Ya dan semuanya itu memang akan kamu rencanakan dengan sedalam mungkin 7 pedang Ya jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur ulang rencana dan taktikmu Ya sebelum melangkah maju ke depan Terutama di awal minggu gemini Ya oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu Ada kartu The Chariot, Ace of Wands 8 tongkat dan 2 tongkat Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya Oke jadi ceritanya di akhir minggu memang ada semangat baru nih Ace of Wands Ada gairah baru, semangat baru untuk terus mengejar target dan tujuan Sambil apa? Sambil lebih percaya diri ya The Chariot Jadi tiba-tiba semangatmu pulih kembali di akhir minggu Ya semangat untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mengejar target Mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang dan lain-lain Bagian lain jangan lupa kartu The Chariot juga melambangkan victory ya Kemenangan keberhasilan Jadi sepertinya memang ada yang akan menikmati sebuah keberhasilan baru di akhir minggu Ya cukup bagus energinya Oke di bawahnya lihat ada kartu 2 tongkat dan 8 tongkat Jadi sepertinya memang ada sebuah rencana juga Yang akan kamu lakukan di akhir minggu Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan seseorang 8 tongkat Jadi kira-kira apa yang ingin kamu bicarakan dengan orang tersebut di akhir minggu Kartu ini melambangkan komunikasi Jadi intinya di akhir minggu memang kalian akan mencoba lebih aktif gitu ya Untuk berkomunikasi dengan seseorang nantinya Oke sekarang kita lanjut Kita akan langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan Keuangan dan kisah asmaramu Oke Oke Gemini sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu 5 koin Oke judgment 7 koin dan 6 cawan Oke langsung kita bahas Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu Kartunya judgment dan 5 koin Jadi sepertinya minggu ini memang ada sebuah proses keputusan penting Yang akan kamu tentukan Gemini Jadi kira-kira apa keputusanmu Namun hati-hati Soalnya memang ada perasaan kurang terdukung di sini 5 koin Ya kartu ini melambangkan kekurangan Jadi artinya memang ada yang merasa kurang mendapat dukungan Ketika akan mengambil keputusan Merasa kurang terdukung ketika akan menjalankan keputusan tersebut Ya mungkin keputusan soal karir Soal bisnis Ataupun keputusan soal keuanganmu sendiri Gemini Ya judgment Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting Disarankan untuk lebih semangat Silahkan diskusi dengan orang-orang terdekat Ya apalagi tema otamamu kan kartunya 5 pedang Kesulitan kecil Jadi sepertinya memang ada Tiba-tiba minggu ini ada yang lagi merasa kesulitan Untuk mengambil keputusan Ataupun sekedar menjalankan keputusan tersebut Jadi coba untuk tetap bersabar dan semangat Ya Atur kembali rencanamu dengan kartu 7 pedang Ya jangan buru-buru Intinya ketika akan menjalankan sebuah rencana Ya perlu memang untuk mengatur ulang Taktik dan rencanamu Sebelum bergerak maju ke depan Khususnya dalam minggu ini Ya Oke Sekarang kita lihat kisah semaramu Ada kartu 7 koin dan 6 cawan Jadi sepertinya minggu ini memang ada proses evolusi ulang Yang akan kamu lakukan dalam hubungan cinta Ya terutama yang berkaitan dengan masa lalu Mereka sendiri gemini 6 cawan Ini berlaku untuk single dan couple ya Jadi mungkin ada suatu hal yang perlu untuk ditinjau ulang Ya dievolusi ulang terlebih dahulu Sebelum menentukan langkah dan keputusan Dalam hubungan cinta tentunya Apalagi tema otamamu kan kartunya 5 pedang Ya kartu ini juga melambangkan kesalahpahaman Jadi hati-hati gemini Ya jadi bagi kamu yang sedang couple Yang lagi berpasangan Harap hati-hati sepertinya memang ada timbul Kesalahpahaman kecil Di antarakan berdua nantinya Ya jadi perlu untuk hati-hati ketika berkomunikasi Dengan seseorang Untuk menghindari kesalahpahaman Ya jadi gunakan waktu untuk evolusi ulang semuanya 7 koin Jangan buru-buru ketika mengambil keputusan Apalagi sini ada kartu 7 pedang Ya jadi gunakan waktu untuk mengatur Taktik dan rencanamu Ketika ingin mengejar target apapun juga Dalam minggu ini ya Oke teman-teman Sekitar dulu untuk readingnya Semoga readingnya bermanfaat Ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Nah terima kasih Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya